Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat 10 fitur terbaru One UI 5.1 di berbagai handphone Samsung. Di sini kita akan langsung melihat fiturnya di 4 smartphone Samsung yang berbeda, supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang semua fitur terbaru di One UI 5.1 ini. Dan selain itu, kalian juga bisa langsung mengetahui kalau ada perbedaan fitur One UI 5.1 untuk tipe handphone Samsung yang berbeda. Untuk update Samsung One UI 5.1 terbaru ini, sekarang kalian sudah bisa langsung dapatkan di berbagai handphone Samsung, seperti seri S23 Ultra yang terbaru. Kemudian juga sudah diluncurkan untuk seri-seri lainnya, seperti seri S22 Ultra, Z Fold 4, dan juga Z Flip 4. Untuk seri lainnya, biasanya nanti juga akan mendapatkan update-nya secara berkala dan menyusul sesuai dengan tipe handphone Samsung yang kalian gunakan. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur terbaru yang ada di update One UI 5.1. Untuk fitur One UI 5.1 yang pertama yang akan langsung kita coba di keempat smartphone ini adalah fitur untuk mengembalikan tampilan aplikasi ke dalam mode fullscreen yang sebelumnya tampil di dalam mode pop-up. Kalau sebelumnya di versi One UI 5.0, kalian sudah diperkenalkan untuk shortcut membuka aplikasi dalam mode pop-up dengan cepat. Yaitu caranya dengan drag langsung dari sudut kanan atas atau sudut kiri atas layarnya. Dan aplikasi yang sedang terbuka dalam mode fullscreen pun akan langsung berubah tampilannya ke mode pop-up. Kalau kalian belum mengaktifkan fitur One UI 5.0 ini, kalian bisa aktifkan dulu di Advanced Features di menu Labs. Dan di sini kalian tinggal aktifkan saja fitur yang bernama Swipe for Pop-up View. Dan untuk di versi One UI 5.1 ini, sekarang kalian juga diperkenalkan dengan shortcut yang terbaru yang bisa langsung mengembalikan tampilan pop-up view menjadi fullscreen dengan sangat cepat. Caranya adalah kebalikan dari shortcut yang tadi, sekarang kalian tinggal drag saja bagian ujung kanan atas atau ujung kiri atas aplikasinya ke arah ujung kanan atas atau ujung kiri atas layar smartphone kalian. Dan aplikasinya pun akan langsung tampil fullscreen seperti tampilan sebelumnya. Kemudian fitur baru yang kedua yang ada di update One UI 5.1 ada di tampilan terbaru aplikasi Weather. Di tampilan terbaru ini sekarang animasinya terlihat lebih hidup dan menarik, dan ada juga summary untuk cuaca di bagian atasnya. Untuk tampilan terbaru, aplikasi Weather terlihat sama persis di keempat smartphone dengan versi terbaru One UI 5.1 ini. Akan tapi saat kita cek di settingnya, ternyata ada setting yang sedikit berbeda di seri S23 Ultra. Di sini untuk opsi Auto Refresh di S23 Ultra tidak hadir dengan opsi seperti di seri yang lainnya. Untuk di tiga seri lainnya, kalian bisa pilih untuk jangka waktu Auto Refresh-nya akan berlangsung selama berapa jam sekali. Dan untuk setting Auto Refresh on the go juga tidak ada di seri S23 Ultra, dan ada di tiga seri lainnya. Saat kita cek version nomornya, memang di seri S23 Ultra masih belum mendapatkan update yang versi Weather terbaru. Jadi kemungkinan nanti setelah mendapatkan update terbaru untuk aplikasi Weather di S23 Ultra, setting yang tersedia di tiga smartphone lainnya ini juga akan tersedia di S23 Ultra. Kemudian fitur baru yang ketiga adalah fitur Color Tone yang bisa langsung diakses dengan lebih cepat di tampilan aplikasi kamera terbaru di One UI 5.1. Saya akan membuka aplikasi kamera di mode selfie di One UI 5.1, sekarang kalian bisa langsung klik icon effect di sudut kanan atasnya, untuk bisa langsung mengubah opsi Color Tone. Untuk opsi Color Tone yang dihadirkan di S23 Ultra di sini terlihat sedikit berbeda dengan tiga smartphone lainnya. Untuk opsi yang tersedia di S23 Ultra ada yang natural dan warm, sedangkan di tiga smartphone lainnya opsinya adalah natural dan bright. Kemudian fitur baru yang keempat masih di aplikasi kamera. Di versi One UI 5.1 terbaru ini, sekarang saat kalian buka opsi More di aplikasi kamera, kalian bisa langsung akses shortcut untuk membuka aplikasi Export Raw. Untuk aplikasi ini tentunya kalian harus download dulu melalui Galaxy Store kalau belum muncul di handphone kalian. Dan tentunya kalau tipe smartphone-nya sudah mendukung aplikasi Export Raw ini. Dan kalau belum mendukung seperti di seri Z Flip 4, kalian tidak bisa memunculkan shortcut-nya di setting aplikasi kamera. Kalau tipe handphone Samsung kalian sudah mendukung fitur Export Raw ini, kalian bisa langsung download aplikasinya melalui Galaxy Store. Dan saat kalian membuka aplikasi kamera bawaan di handphone Samsung kalian, kalian bisa langsung menemukan shortcut untuk membuka aplikasi Export Raw di opsi More di paling kanan. Saat kita bandingkan aplikasi Export Raw di smartphone ini, terlihat untuk yang paling lengkap tentunya adalah seri S23 Ultra. Untuk yang di seri Z Fold, kalian tidak bisa menemukan setting yang Astrofotografi dan Multiple Exposure. Sedangkan di seri S22 Ultra dan S23 Ultra, terdapat fitur Astrofotografi dan Multiple Exposure. Kemudian saat kita buka setting aplikasi Export Raw, di sini juga terdapat beberapa opsi baru di seri S23 Ultra. Untuk di seri S23 Ultra yang terbaru, di sini ada opsi yang Save Selfies as Previewed. Kemudian di sini ada juga fitur Auto Share untuk share ke PC dan tablet. Dan kedua opsi ini sejauh ini masih belum tersedia di seri S22 Ultra. Selain itu saat kita buka shooting methods, untuk di seri S22 Ultra kalian juga bisa langsung menggunakan telapak tangan untuk mengambil foto di mode Export Raw. Karena di sini sudah ada opsi untuk Show Palm di aplikasi Export Raw. Sedangkan di seri S22 Ultra dan Z Fold 4 masih belum tersedia opsinya sejauh ini. Kemudian fitur baru yang kelima di update kali ini adalah fitur Sharing Suggestions. Untuk fitur Sharing Suggestions ini saat kita cek langsung di settingnya, hanya terlihat ada di seri S23 Ultra saja. Fitur ini adalah fitur yang akan menampilkan saran setting yang bisa kalian aktifkan di smartphone kalian. Dan biasanya akan tampil langsung di bagian paling atas setting smartphone kalian. Dan di sini kalau sarannya sesuai dengan yang kalian ingin aktifkan, kalian bisa langsung tap di tampilan ini dan aktifkan settingnya. Untuk fitur Sharing Suggestions ini sayangnya masih belum terlihat di ketiga smartphone lainnya walaupun sudah update ke One UI 5.1. Kemudian fitur baru yang ke-6 adalah fitur untuk memilih tempat penyimpanan hasil screenshot gambar atau screen recorder. Untuk settingnya di sini terlihat sama persis di seri S22 Ultra, di seri Z Fold dan juga di Z Flip. Sedangkan di S23 Ultra, di sini anehnya malah tidak tersedia fitur yang save original screenshot. Mungkin nanti akan ditambahkan di update selanjutnya untuk S23 Ultra. Akan tetapi sejauh video ini kita buat, opsinya masih belum tersedia di S23 Ultra. Kemudian fitur One UI 5.1 yang ke-7 adalah kalian bisa langsung tap di bagian foto yang ada di galeri untuk langsung menyeleksi objek secara otomatis dengan sangat cepat. Fitur ini tentunya sangat familiar buat kalian yang sudah menggunakan iPhone di versi iOS 16. Kalau di versi One UI 5.0 sebelumnya, fitur ini belum tersedia di handphone Samsung. Akan tetapi sekarang di versi One UI 5.1, fitur ini sudah tersedia dan bisa langsung kalian manfaatkan. Dan cara penggunaannya juga sama persis seperti yang ada di iPhone di versi iOS 16. Kalian tinggal tap dan tahan di objek yang ingin kalian seleksi. Dan hasil seleksi objek ini bisa langsung kalian copy, share atau save image. Dan bisa langsung kalian gunakan di aplikasi lainnya. Sayangnya di sini untuk fitur ini sangat eksklusif dan sejauh ini hanya bisa kalian manfaatkan di seri S23 Ultra. Untuk di seri S22 Ultra, Z Fold 4 dan Z Flip 4, fitur ini sejauh ini masih belum tersedia. Gunungan fitur baru selanjutnya adalah fitur Walking Monitor yang bisa langsung kalian akses di setting Digital Wellbeing. Saat kita cek, fitur ini tersedia di keempat smartphone ini. Fungsi dari fitur ini adalah untuk memonitor penggunaan aplikasi yang sering kalian gunakan saat sedang berjalan kaki. Jadi di sini kalian bisa melihat aplikasi apa saja yang paling sering kalian gunakan saat sedang berjalan kaki. Kemudian hal baru selanjutnya di One UI 5.1 adalah widget untuk Bixby Vision. Di update terbaru One UI 5.1, sekarang kalian bisa langsung menambahkan widget Bixby Vision di homescreen kalian. Untuk fungsi dari Bixby Vision ini hampir sama dengan fitur Google Lens, yang bisa langsung mendeteksi teks yang ada di gambar. Kalau di versi One UI 5.1 yang kalian gunakan belum support untuk fitur seleksi teks langsung dari galeri, kalian bisa memanfaatkan fitur Bixby Vision ini. Jadi kalian bisa langsung seleksi teks yang ada di foto dengan fitur Bixby Vision ini. Dan untuk widget Bixby Vision ini tersedia di keempat smartphone yang kita coba di video ini. Kemudian fitur baru selanjutnya adalah fitur widget baterai yang bisa langsung kalian tambahkan di homescreen kalian. Untuk widget baterai ini akan langsung menampilkan persentase baterai dari perangkat-perangkat Samsung yang kalian gunakan. Setelah kita coba tambahkan widgetnya, disini langsung tampil persentase baterai dari handphone. Kemudian untuk seri S22 Ultra dan S23 Ultra juga akan langsung tampil persentase baterai dari S-Pennya. Dan kalau kalian juga menggunakan device Samsung lainnya juga akan langsung tampil disini. Misalnya untuk Samsung Galaxy Watch ataupun Galaxy Buds. Untuk Galaxy Buds disini juga akan langsung tampil persentase baterai untuk Budsnya dan juga untuk case-nya. Dan untuk cek berbagai fitur menarik lainnya di One UI 5.1, kalian bisa langsung klik di video yang tampil di layar. Di video itu kita sudah bahas 20 fitur One UI 5.1 terbaru yang belum kita bahas di video ini. Untuk 20 fitur tersebut sudah kita cek semua dan sama persis dengan fitur yang ada di keempat handphone ini. Jadi kalian bisa langsung cek semua fitur terbaru One UI 5.1 di video tersebut. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.